kita masuk ke kawasan hutan jati ya teman-teman ini ada jalannya gini tapi nanti mentok ya nah di dalam sini nih teman-teman tahu ya ada makam kalau masih ada ya sudah lama juga sih saya andak ke sini apakah masih ada masih keurus atau udah enggak diurus terbengkalai gitu ada ya masih nih siang-siang aja tempatnya serem gini nah ini dia teman-teman tempat wingit ya horror ini tempatnya Oh bubuknya yang depan udah rubuh sorry kita cuma bisa sampai di sini eh eh pokoknya lebih tinggi samping kirinya jadi miring nah ini teman-teman lokasi makam keramat di hutan ini bukan di tengah ya ini jadi kayak pintu masuk gitu ini bisa masuk ke dalam sana nanti ada sungai di sana dan lain sebagainya tempat ini cukup dipercaya banget sama warga masyarakat sebagai tempat berkumpulnya para demit ini perbatasan ya teman-teman jadi di sana di tengah hutan itu ada sungai di sungai itu sebelah sungai itu sudah beda wilayah bukan wilayah sini nah perbatasan ini yang dipercaya digadang-gadang itu sebagai tempat ngumpulnya para demit para setan dan lain sebagainya lah kemudian di sebelah sungai itu kan udah wilayah lain nah wilayah lain itu nanti ada bukan hutan pemerintah ya itu ada kebun luas kebun warga atau suatu desa gitu itu tidak akan ada yang sanggup melintasi tempat itu pada malam hari katanya dan sangat berpotensi kalau masuk ke dalam sana itu nanti hilang tapi kalau lewat sini kita harus menembus hutan untuk sampai ke lokasi apa ya jadi kalau masuk hutan itu pada waktu maghrib itu potensi nggak bakal balik selamanya dan itu sangat dipercaya oleh masyarakat di sini dan di desa sebelah juga kayak gitu maka sampai hari ini tidak ada manusia yang berani pada waktu senjakala itu masuk ke area tersebut konon itu bakal hilang sejarah tentang kebenarannya maksudnya bukti bahwa ada orang orang yang hilang itu sih belum ada ya di pengetahuan kita tapi dipercaya juga zaman dulu itu ada warga yang hilang gitu jadi mereka nggak mau itu terjadi bahkan warga lain kalau masuk ke situ nggak boleh kecuali sudah jelas ketahu resikonya gitu jadi mereka tidak ikut merasa bersalah gitu teman-teman nah disini di dalamnya itu cuman berisi kayak gini alur Nah itu jadi nggak tahu sih saya juga nggak tahu di dalamnya itu ada apa jadi itu cuma gundukan sarang apa ya sarang rayap itu udah menggunung itu di dalam dari sini ada kemenyan ada bunga yang baru ada rokok yang baru juga jadi ini masih aktif ya teman-teman jadi bunga melatinya sama rokok cuma kemenyan barunya enggak ada ini ini sisa-sisa kemenyan tapi bunganya masih baru temen-temen di dalam juga banyak itu berarti udah ada yang berkunjung kemari dan udah ada yang ngelakuin sesuatu entah siaroh entah apa saya kurang tahu ya dan ini pohonnya makin gede aja di sini Wow untuk pohon arennya mati ya teman-teman dulu disini ada pohon aren itu dan pohon aren itu udah mati jadi konon katanya ini adalah sebuah makam seseorang gitu ya kurang tahu juga sih saya juga nggak terlalu kepo lah di dalamnya dipercaya dan dijaga bahkan ada orang yang memuja di sini mungkin entahlah aduh dikasih gubuk itu untuk warga orang yang atau manusia yang mau melakukan ritual nanti bisa beristirahat di gubuk yang ada di sini untuk tiduran karena dilarang tidur di area bagian sini nggak boleh dulu ini sangat dijaga dan dirawat ya teman-teman sering berjalannya waktu masyarakatnya udah mulai enggak begitu di sini tapi nuansa mistisnya dapet banget di sini suasananya super pekat dan Wow ini merinding juga sih jam segini nggak kebayang kalau malam-malam di sini sendirian suasananya horror dapet filmnya kayak gimana gitu tapi kalau siang pagi itu saya biasa kok mancing di bawah sana itu Tentu itu kan di sungai itu di bawah tuh nah itu kan di bawah sana itu sungai itu yang jernih di sungai masih ada burung Wow masih sangat alami itu burungnya gede suaranya dia di atas kelihatan kelihatan burung apa ya namanya kelihatan oke wow itu serem banget tuh kalau malam-malam bunyi ya siang-siang aja kayak gini oke kita coba jalan ke sini ya teman-teman untuk ke arah hutannya alhamdulillah alhamdulillah hai 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 apakah ini enggak dilewati nih kalau pakai motor saya bisa ini lalu tapi kalau pakai motor saya nanti nggak bisa balik selip dia itu jalur sepeda motor yang cross tapi lo ya buat lintasan trail kalau motor biasa nggak bisa wih deh semenil banyak banget deh Aduh banyak nyamuk disini lor sungainya kok kering ya dulu airnya banyak di sini seorang udah nggak ada airnya ini digalir sih di tempat water lur ini kerakusan manusia kan diobat gitu akhirnya punah nah kalau motor saya nggak mungkin bisa naik disini motor aja kayaknya nggak bisa loh licin wah ini seru nih masuk ke dalam hutan sana itu horror gila cuma asiknya deket air aja sih disini tuh burungnya di Pohon Gede itu tempo-tempo-tempo-tempo-tempo pembo-tempo-tempo-tempo Hai tempat ngorong banget nih guys oke ya temen-temen ini cuma cat lokasi saja buat teman-teman yang setuju lokasi ini di eksplor malamnya itu silahkan tinggalkan di kolom komentar atau di chat boleh nanti kita kumpulin nyali ya soalnya ini ini sungai ini batas ya teman-teman jadi batas wilayah sebelah sana itu udah beda wilayah hutan ikut wilayah hutan desa apa gitu kalau disini masih desa yang apa jadi perbedaan ini perbatasan hutan ini sama perbatasan desa jadi dobil gitu teman-teman konon sih katanya gitu ngumpulnya para demit itu di malam-malam tertentu nah di sana itu kadang-kadang ada orang ritual gitu yang melakukan enggak tahu ya fungsinya kalau kesini itu untuk pesukian apa jabatan atau dagang enggak tahu sih cuman enggak begitu eksis ya teman-teman mungkin tinggal keberhasilannya itu enggak kayak tempat lain itu jadi sedikit lah orang yang kesini enggak banyak sepi sekali burung itu kan burung yang udah jarang banget tuh oke suasananya enggak enggak enak banget sumpah jadi kayak ngap gitu rasanya padahal di hutan malam-malam kayak apa ya saya juga kurang paham dulu pernah kesini tapi ya enggak kayak gini lor aduh lah kayak hangat ya sekarangnya udah lebih serem aja gitu anjir katanya dijaga sama sosok besar gitu aku kurang tahu juga sih aku cepat mau capek lo sekarang terus pinggangnya tuh bolak-balik pegel jadi aktivitasnya agak beda challenge sih seru pakai motor bisa sampai kesini malam-malam susah kalau bertahan disini tuh sendirian gitu bener-bener sih nuansanya itu hawanya ini serap coy cepet lah ngeri ngeri-ngeri gimana gitu ini ngeri-ngeri ngeri-ngeri